Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga, dimanapun Anda berada kita bisa kembali menjumpai Anda, tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia. Geliat transfer diperlihatkan Persija Jakarta dalam berburu pemain asing untuk musim 2023 per 2024 atau mendatang. Persija Jakarta kian dekat dengan pemain berkebangsaan Australia, Tom Rogic. Seperti yang diketahui, Persija Jakarta pernah mengincar Tom Rogic di bursa transfer awal musim 2022 per 2023. Namun Tom Rogic menolak tawaran dari Persija Jakarta. Tim macan kemayoran mendatangkan gelandang berpaspor Jerman, Hano Behrens mengusul kegagalannya mendapatkan tanda tangan Tom Rogic. Kini, nama Tom Rogic kembali masuk dalam radar bidikan Persija Jakarta untuk musim 2023 per 2024. Persija Jakarta sudah mulai melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Salah satu jenis persiapan yang sedang dilakukan Persija adalah untuk ikuti turnamen pramusim. Celang pramusim dan Liga 1 2023 per 2024, Persija berencana menggelar pertandingan uji coba. Walaupun belum fix 100%, manajemen klub macan kemayoran sudah melakukan kontak dengan beberapa klub lokal maupun internasional untuk agenda latihan tanding. Selain uji coba, Rapanca menerangkan bahwa pihaknya berencana membuat transformasi sepak bola yang ada di Indonesia dengan Persija sebagai bahan percontohan. Persija merampungkan kompetisi Liga 1 2022 per 2023 di posisi kedua setelah mengoleksi 66 poin dari 34 kali main. Selama kompetisi Liga 1 musim 2022 per 2023, Persija mengalami naik turun performa akibat beberapa faktor. Presiden klub Persija Jakarta Muhammad Rapanca mengatakan bahwa timnya sudah cukup baik di awal musim sebelum akhirnya Liga 1 dihentikan selama dua bulan. Berkaca dari hasil di musim lalu, Rapanca mengatakan bahwa pihaknya puas dengan pencapaian yang berhasil ditorehkan oleh tim disutan Thomas Doe itu. Tim ibu kota itu menyelesaikan musim di posisi kedua dengan koleksi 66 poin dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan dalam 34 pertandingan. Pada musim depan, lanjut Rapanca, Persija Jakarta akan menyelesaikan hal-hal penunjang seperti pembangunan pusat pelatihan dan hal komersial.